Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ramainya isu nasab ini adalah bahwa masih banyak dari kalangan para sadaba alawi terutama yang masih muda yang kurang belajar, yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para sadaba alawi. Jadi isu nasab ini menjadi intropeksi, menjadi nasihat secara tidak langsung. Maka kata Imam Gozali, kalau ayahnya makan kenyang, maka anaknya tidak bisa kenyang tanpa harus makan juga. Kalau ingin keturunan Rasulullah itu menjadi orang alim, maka caranya harus belajar. Karena al-ilmu bitta'allum la bin nasab, ilmu itu harus belajar, bukan karena nasab. Mengutip perkataan Gusbahak yang pernah beliau lontarkan, Habaib wajib kita hormati, tapi le ngaji, kudu belajar di sik. Habaib wajib kita hormati, tapi kalau mau jerama, kalau mau ngaji, kalau mau mengajar, ya harus belajar dulu, harus ngaji dulu, harus ngaji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Wafi, selamat datang di Naboy TV dan Robito Alawiah. Ijinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam diskusi nasab ini, bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten? Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam ketika saya pribadi sedang enak-enak berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebagian orang Yahudi, karena aktivitas saya pribadi diskusi dengan lintas agama, dengan Kristen, Yahudi, Ateis, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak tersentuh untuk membahas ilmu nasab. Pada suatu malam, ada sebagian teman al-fakir yang datang ke rumah kemudian niat bersilaturrohim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement. Sekarang para habaib sudah kalah. Tidak ada yang berdani berdebat dengan si penuduh. Sontak saya kaget. Tentang masalah apa? Ya ini, Ustadz. Tentang masalah yang rame-rame nasab. Bahwa si penuduh sudah membuat sebuah karya ilmiah, sebuah kitab yang meragukan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah s.a.w. Yang pertama kali al-fakir pikirkan adalah, Loh, berarti guru-guru saya salah semua? Baik di Sidogiri ataupun yang lain. Berarti salah semua dong. Yang kedua, berarti nahdotul ulama. Yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para sadaabah alawi seperti Kihaji Maimun Zubair. Seperti Kih Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantaran Sidogiri. Seperti Kih Abdul Alim bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantaran Sidogiri. Atau Syekh Khonakhulil Bangkalan, Kihaji Hashim Ash'ari. Atau, kalau kita mau menggunakan para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Atau Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Mannan At-Termasi. Atau kita, banyak sekali yang mengakui para sadaabah alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang yang alim, alamah. Salah satu kitab yang beliau tulis, yang dipelajari seluruh Pesantaran adalah Beliau mengakui sadaabah alawi. Satu pikiran, berarti semua ulama salah dong. Ketika ada orang yang membuat sebuah tesis karya membatalkan nasabah alawi. Karena curiga dan penasaran, saya minta kitab itu kepada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah. Adakah kitab PDF-nya? Atau Anda memiliki kitab? Lalu dia berikan. Ini kitabnya. Berikan saya waktu satu minggu untuk membelajari kitab ini. Setelah satu minggu, insya Allah, Al-Fakir akan memberikan statement mengenai kitab tersebut. Ternyata setelah waktu satu minggu berlalu, banyak Al-Fakir temukan kesalahan. Bahkan di halaman pertama ketika menarasikan, di awal-awal ketika si penuduh, si penulis buku itu menarasikan bahwa termasuk Amar Ma'ruf Nahimungkar adalah mengungkap, menggali nasab yang masih ikhtilat, yang masih campur, yang masih terjadi syubhat. Maka disanalah Al-Fakir yakin bahwa si penulis bukan sesuai dengan data ilmiah, tetapi sesuai dengan nafsu pribadi. Karena tidak ada para ulama yang mengatakan ikhtilatun nasab itu termasuk Amar Ma'ruf Nahimungkar untuk mengungkapnya. Tidak ada. Kalau kita buka kitab Al-Hawi, karya Al-Hafidh As-Siyuti, Al-Imab Ibn Hajar Al-Haytami, dalam fatawa Al-Hadithiyah atau fatawa Al-Kubra, dan para ulama yang lain. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai duriah Rasulullah, kemudian tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah para ulama langsung menghajar, menfitnah, merobohkan statementnya, lalu mengajak debat seluruh dunia? Tidak ada. Seperti itu tidak ada. Para ulama sudah, tawakuf. Kita secara ilmiah antung bukan keturunan Rasulullah. Andaikan dia terus menarasikannya, maka nanti Amir yang akan memberikan semacam tahdir, semacam ta'zir kepada si pengaku. Ulama sudah diam, tawakuf. Dan itu kesepakatan para ulama. Semua para ulama, Al-Hafidh As-Siyuti kurang alim bagaimana? Ketika menerangkan tentang orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, Imab Ibn Hajar, tidak bisa dibuktikan, maka masuk pada istilah apa? Kalau ada orang semuanya masyur di kalangan umum sebagai nasab Rasulullah, nasabnya sambung kepada Rasulullah, tapi tidak diketahui secara syariat, secara matabata syara'an, maka berarti nasabnya adalah masyurun nasab. Nasabnya memang masyur, tapi belum diketahui. Tidak ada ulama yang mengatakan nasabnya masyur, tapi ini harus diteliti, harus dihujat, harus dihujat. Jadi istilah Amar Ma'ruf Nahimungkar dalam Fikhtilatin Nasab adalah kebohongan yang nyata dari si penulis. Sekian. Lalu Gus, apa sebetulnya pertanyaan pihak penuduh yang menjadi dasar dari tuduhan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pihak penuduh itu ada 12 pertanyaan. Yang mengerucut hanya kepada dua poin. Yang pertama, tidak tertulis di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, bahwa Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad Al-Abah. Pertanyaan pertama. Yang kedua, tidak ada narasi bahwa Ahmad itu memiliki gelar Al-Muhajir, yang hijrah bersama anaknya Abdullah atau Ubaidillah ke Hadro Maud. Dari 12 pertanyaan, mengerucut kepada dua pertanyaan. Kalau kita ingin menjawab sebuah pertanyaan, maka kita harus tahu dulu, apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut dan tujuannya apa. Kalau tujuannya ingin mengetahui ilmu Nasab, maka kita sampaikan, tidak ada satupun ulama Nasab di dunia. Dari dulu hingga sekarang, bahkan zamannya Al-Imam Al-Ubaidili dalam Tahvibul Ansab, sampai pada sekarang Sayyid Murtadu Az-Zabidi atau Al-Imam Ibn Hajar Al-Hitami dalam sahabatnya, yang mengharuskan ada kitab sezaman. Tidak akan kita temukan. Andaikan kitab itu ada, itu hanya menjadi syawahid. Mutabe kalau dalam ilmu hadis, pendukung. Tetapi, kita harus mengetahui di dalam ilmu Nasab ada empat cara Kaifiyyatu Ifbatin Nasab. Ada empat cara untuk menetapkan Nasab. Apakah tertulis kitab sezaman? Tidak ada. Bahkan yang metodenya diambil oleh si penuduh, dalam kitab Al-Muqibun, Sayyid Mahdi Ar-Rajai, atau di dalam kitab Umdatu Talib, Ibnu Inabah, atau At-Tok-Toki dalam kitab Al-Asili, atau Al-Muntakilah At-Tolibiyah, atau Tahzibul Ansab lil'ubaidili, atau Sirru Sil Silatil Alawiyah li Abi Nasr al-Bukhari. Ada? Mana kitab sezaman? Tidak ada. Makanya di dalam kitab Sirru Sil Silatil Alawiyah, yang beliau Abu Nasr al-Bukhari wafat di akhir abad keempat, ketika ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai zuria Rasulullah, ditanyakan, Aanta min Huseini, Ammin Hasani, Ammin Abbasi, Ammin Muhammadi. Oke, kamu mengaku zuria Rasulullah, kamu dari jalur mana? Husein, Hasan, Muhammadi, Muhammad Al-Hanafiyah, karena Rasul Sayyidina Ali pernah menikah dengan selain Sayyidina Fatimah, punya anak namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, atau Abbasi, dari Abbas. Kemudian seorang ini mengaku, Ana min Huseini, saya dari Husein. Akan ada pertanyaan lagi, Fa Husein falahu awlaat, Husein memikir beberapa anak, kamu dari jalur mana? Ana Ali Zainal Abidin, terus ditanyakan seperti itu, sampai pada ayahnya nanti. Ketika dia bisa mengkonfirmasi dengan jelas, maka nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Adakah ulama dulu kalau bertanya, kitab sezamannya mana? Adakah kitab sezamannya? Kalau tidak ada, batal nasabnya. Tidak ada. Sampai dajjal keluar dua kali tidak ada. Sehingga, pertanyaan seperti itu, merupakan ijitihat murni dari si penuduh. Andaikan ada, itu menjadi syawahid, pendukung. Tapi, cara penetapan nasab, yang disampaikan oleh para ulama, ada empat. Satu, ada tulisan ahli nasab, yang mungkin mengkonfirmasi, bahwa dia nasabnya sambung kepada Rasulullah. Selesai. Dan empat ini, kata para ulama adalah, turuk jama' dari torik, bukan syarat. Kalau syarat, satu hilang, hilang semua. Tapi kalau turuk, torik, satu kena, maka kena semua. Nah, satu, tulisan ahli nasab. Dua, ada bayinah syariyah. Dua orang saksi yang faham nasab, menetapkan nasabnya dia. Selesai. Tiga, pengakuan seorang ayah. Empat, syuhrah wal istifadah. Manapun yang kena, kena satu, selesai sebenarnya, saudara. Satu, ada tulisan ahli nasab. Sayyid Murtadu Al-Zabiti ahli nasab. Imam Ibn Hajar Al-Hitami, disebutkan dalam Toba Qotun Nasabin, Ibn Zaid, mengatakan, Ibn Hajar ahli nasab. Karena nasab ini, ada yang menyangsikan bahwa Ibn Hajar itu bukan ahli nasab. Buktinya tidak punya kitab nasab. Apakah ahli nasab harus punya kitab nasab? Kalau ahli nasab harus punya kitab nasab, maka banyak ahli nasab yang dibatalkan juga. Bukan nasabnya orang lain juga nanti yang dibatalkan. Bahkan ahli nasabnya juga dibatalkan. Karena tidak ada syarat ahli nasab itu harus punya kitab nasab. Imam Ibn Hajar itu orang al-faqih. Sedangkan nasab nubdatun min ilmi'l-fiqh. Imam Ibn Hajar ahli fikih, sedangkan nasab cuma satu cuil dari ilmu fikih. Jadi wajar ketika beliau dikatakan, beliau adalah ahli nasab. Nah, sehingga, banyak para ulama nasab ini, nasabah ini, yang mengakui kepada Sadah Ba'alawi. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, Sudah sepakat umat bahwa Sadah Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah s.a.w. Makanya saya selalu menarasikan, sebutkan satu saja ulama, ahlu sunnah wal jamaah yang terkemuka, yang kitabnya dikaji oleh orang seluruh dunia, yang membatalkan nasabah Ahliwi. Saya tunggu sampai Dajjal keluar dua kali. Tidak akan ada. Karena kalau saya bilang saya tunggu sampai ulang tahun, saya sudah ulang tahun kemarin, 29 Juni. Sudah selesai. Mungkin ya itu. Kemudian salah satu yang perlu kita ketahui tentang kebohongan dan statement pribadi, ijtihad pribadi dari si penuduh adalah, dia mengatakan di dalam karyanya, wajib dan harus kita mengetahui tentang pindahnya Ahmad Al-Muhajir ke Hadromo. Karena kalau ini tidak kita ketahui, maka rusak nasabnya. Ini sebenarnya agak nyambung. Kenapa saya katakan tidak nyambung? Karena kalau kita baca di dalam Tahzibul Ansab, Umdatu Talib, kemudian Al-Umri, dalam kitabnya Al-Majdi, dan lain sebagainya. Para ulama, ada-ada yang mengatakan, ulama nasab ya tentunya ya, wajib mengetahui perpindahan orang ini dari suatu kota ke kota. Ada-ada. Kalau memang mau membahas perpindahan orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya baca kitab Al-Muntakillah, Tolibiyah. Kalau memang kitab-kitab yang lain, kayak Tahzibul Ansab, Al-Majdi, kemudian Umdatu Talib, Sirrusil Silatil Alawiyah, ya ada-ada pembahasan pindahnya satu orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu bukan perkara yang penting banget. Karena para ulama itu yang penting adalah, dia itu ingkirot atau tidak. Nasabnya ini masih sambung atau tidak. Kemudian masih punya anak atau tidak. Sehingga kalau kita mau membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang lain, sama-sama kitab nasab, pasti para ulama yang mengarang kitab ini, memiliki metode yang berbeda-beda. Ada yang khusus menyebutkan orang-orang yang berpindah. Ada kitab yang menyebutkan orang-orang yang tidak ingkirot nasabnya. Masih memiliki keturunan yang terkenal saja. Yang tidak terkenal, tidak belia tulis. Jadi punya metode masing-masing. Sehingga tidak bisa kemudian mengklaim, harus ada perpindahan dari satu tempat ke tempat. Kalau tidak ada, maka nasabnya batal. Itu adalah murni dari ijtihad si penuduh. Sekian. Terkait dengan banyaknya pengembangan permasalahan di isu nasab ini, di luar kitab problematik sejarah Tuhl Mubarakah, apa pertanyaan lain yang antum rasa belum terjawab sejauh ini? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu pertanyaan umum yang tidak ada jawabannya adalah, sebutkan satu saja, ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang masyur, yang terkenal alamah, yang mungkin karyanya dikaji orang sedunia, yang menafikan, membatalkan nasab para habaib, para sadah alawi. Satu saja. Kalau ada satu ulama ahlus sunnah, yang membatalkan atau menafikan, itu akan menjadi referensi kuat bagi si penuduh. Ternyata, sampai detik ini, tidak disebutkan satu pun ulama ahlus sunnah, baik dulu ataupun sekarang, yang membatalkan, menafikan, atau mengoreksi, atau mengkritik para sadah ba'alawi. Tidak ada. Nasab para sadah alawi. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan satu saja ulama, yang cara mengkritik nasabnya, seperti yang dilakukan oleh si penuduh. Dengan tajasus, tangtib, atau kodah, sampai taraf mencaci. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, ada dua perkara yang dapat menyebabkan kafir. Yang pertama adalah, At-ta'an fin nasab. Ketika si penuduh mengatakan dalam karyanya, bahwa ikhtilatun nasab, tercampurnya nasab ini membuka atau menggali, nasab yang masih syubhad termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka sejatinya dia bukan sedang melakukan nahi mungkar, ataupun amar ma'ruf. Tapi dia sedang menuju ke kafiran. Kenapa? Al-imam al-munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, termasuk At-ta'an fin nasab, adalah binah wilqadah fin nasabiman qodthabata syara'an. Jadi termasuk To'an fin nasab adalah, orang yang mencaci, mengkritik. Tajasus bisa dilihat juga di dalam kitab Raudotu Talibin, Al-imam al-Nawawi, bahwa Tajasus, Tangtib, dan lain sebagainya, menggali-gali, mencari kesalahan, dan mengkritik habis-habisan. Itu Imam Munawi menyebutkan, itu juga termasuk menyebabkan kekafiran si penuduh. Karena tidak ada satupun ulama lusunah yang cara mengeritik dan menggali nasab seperti yang dilakukan si penuduh. Tidak akan pernah ketemu. Gus Wafi, memang terdapat beberapa, bahkan banyak ulama terdahulu, yang juga ahli nasab, yang mengakui dan mengisbat nasab Ba'alawi. Tapi bukankah mereka juga mungkin salah, Gus? Bukankah mereka mungkin mencatat tanpa referensi? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika ada pertanyaan, mungkin saja ulama dulu salah. Tidak mencatat. Sekarang, jika kita membaca kitab-kitab nasab, seperti Al-Ubadidi dalam Tahdibul Ansar, di Muqaddima saja, sudah diakui oleh mentakiknya, bahwa kitab inilah, yastaksi asma'al awlat kafatan. Tidak bisa memang. Kita menyebutkan semua nama anak. Tidak ada kitab nasab satu yang syamil, yang kafah, yang kamil. Semua saling, yufassiru wa yukamilu ba'duha ba'dot. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga, ada istilah yang terupdate, yang terbaik. Al-Quran saja, antara nasih dan mansuh, patih pasti dipilih yang, an-nasih. Atau, fikih saja, kita tidak akan berpendapat, qawla syafi'i. Tapi sering kita katakan, qawla ibn Hajar al-Haythami. Qawla nawawi fil majmuh. Qawla rafi'i. Dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan kita tidak percaya kepada Imam Syafi'i, tapi ulama sekarang, justru lebih paham apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Contoh, Imam Nawawi pernah mengatakan, dan ini sangat masyur, bahwa bacaan Quran kepada Majid, itu tidak sampai. fawabu kira'atil Quran la yasilu fawabuhu ilal Majid. Jadi bacaan Al-Quran, itu tidak akan sampai pahalanya kepada Majid. Itu perkataan Imam Syafi'i yang mashur, yang dikutip oleh Imam Nawawi. Lalu kita buka sekarang, di dalam kitab Ar-Risalah. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i. Ada tidak perkataan itu? Tidak ada. Apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi bohong? Kan tidak seperti itu konsep dalam Islam. Ketika Syekh Murtadu Az-Zabidi mengatakan, Kolel Ubaidili. Ubaidili mengatakan di dalam kitabnya, bahwa Ahmad dengan anaknya hijrah ke Hadramaut, kemudian dia punya anak yang bernama Abdullah atau Bittasgir Ubaidillah. Lalu kita buka di dalam kitabnya Ubaidili. Tidak ada nih. Berani kita mengatakan Syed Murtadu Az-Zabidi bohong? Kalau seperti itu, berarti Imam Nawawi juga bohong. Apakah kita mau memberikan contoh yang lain? Banyak. Seperti itu. Di dalam fikir sering terjadi. Kola Ibn Hajar Al-Haytami fi fatawihi. Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam fatawanya, bahwa derajat para zuriya Rasulullah itu dhatiyah. Bahwa derajat para ulama itu aridi, ilmu. Sesuatu yang baru datang. Kalau zuriya Rasulullah itu murni di dalam tubuhnya. Lalu kita buka di dalam fatawanya Imam Ibn Hajar nih. Mana kok udah ada gitu. Berani kita mengatakan ulama yang mengutip itu bohong? Ilmu itu kan memang butuh sanat. Tapi sesuai dengan konfirmasi ulama. Bukan hanya mengatakan tapi tidak sesuai dengan praktik dari para ulama. Tidak ada ulama satupun yang ketika melihat ada orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriya Rasulullah dilacak nasabnya tidak ketemu. Lalu dia menghujat habis-habisan. Mentajasus. Mentangkip dada. Seperti itu. Itu contoh saja. Lalu apa pendapat Anda Gus? Ketika banyak orang atau sebagian orang meyakini bahwa sekelas ulama Syed Murtado Az-Zabidi berbohong dalam kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Syed Murtado Az-Zabidi yang berbohong. Tapi mereka yang kurang meneliti. Kurang menghargai pendapat para ulama ketika tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Syed Murtado Az-Zabidi ini seorang ulama besar. Kitabnya dikaji oleh orang seluruh dunia. Bahkan beliau mensyarahi Ihya'u ulumid din yang bernama kitab Ithafusadah Al-Muttaqin dan perkataan beliau yang sering dikutip oleh orang ahlu sunnah apa? Iza utliqo ahlu sunnati wal jama'ah fal muradbihi al-asyairah wal-maturidiyah Itu perkataan beliau yang sangat masyur yang dijadikan istidlal oleh para ulama terutama di negara Indonesia. Jadi ini bukan orang yang sembarangan. Al-Imam Ibn Hajar di dalam sahabatnya ketika menerangkan tentang Al-Imam Abu Bakar Ali Adrus apakah berani Imam Ibn Hajar kita katakan dia pembohong bahkan ulama syafi'iyah semua mengakui bahwa beliau itu pakar dalam fikih dan nasab adalah nubzatun min ilmi fikih hanya secuil dari ilmu fikih kalau hanya secuil sedangkan gelar Imam Ibn Hajar adalah al-faqih yang paham fikih syafi'i maka pantaskah kita mengatakan beliau tidak paham nasab sedangkan nasab hanya satu titik dari ilmu ilmu fikih dan beliau pakarnya dalam fikih sehingga beliau dengan tegas dalam kitabnya al-sahabat mengatakan Al-Imam Abu Bakar Al-Sayyid kalau boleh saya tambahkan Al-Habib Al-Idrus Al-Idrus bukan merga Ahmad Khon atau merga dari Wali Songo mungkin bukan tapi jelas Sadah Ba'alawi Al-Idrus seperti itu dalam perkembangan isu nasab ini banyak netizen yang mengatakan bahwa sebaiknya digelar diskusi atau debat oleh Rawi Tohalawiyah apa tanggapan Anda Gus? Bismillahirrahmanirrahim bagaimana jika si penuduh dan para pendukungnya ingin mengadakan bahsul masail kalau istilah para santri bahsul membahas masail beberapa masalah atau diskusi kalau kita mau mengadakan bahsul masail kita bertahun-tahun ada di pesantren yang namanya bahsul masail mau tingkat desa maupun tingkat nasional kalau mendengarkan kola Ibnu Hajar al-Haitami kita taslim kita terima sedangkan sekarang Ibnu Hajarnya dikritik habis-habisan oleh si penuduh ini bukan bahsul masail ini nyari masalah beneran ya beda santri dari yang paling awam sampai paling alim kalau mendengarkan kola al-Nawawi fil majmuk Imam Nawawi dalam kitab al-Majmuk mengatakan selesai masalah ini Imam Nawawainya yang dikritik habis-habisan ini bukan membahas masalah tapi nyari masalah itu namanya sehingga tidak relevan untuk mengajak bahsul masail dengan mereka apalagi sudah ada statement dari dia wa in aftal muftun sekalipun para ahli fatwa sedunia mengatakan bahwa sadah ba'alawi keturunan Rasulullah maka saya tetap membatalkan maka kita sudah bisa memberikan nilai orang yang seperti ini kata Sayyid Muhammad saya ingat Sayyid Muhammad di dalam kitab Alman Halul Latif menghadapi orang yang mengatakan cukup Al-Quran saja tidak butuh hadis apain hadis hadis ini dikoreksi orang perkataan manusia Quran ini yang pasti dijamin apa kata Sayyid Muhammad dia terlalu remeh dan terlalu hina untuk kita tolak pendapatnya dan untuk kita ajak debat jadi dia terlalu remeh dan terlalu hina untuk ditolak pendapatnya ya didebat maksudnya atau didebat kata Sayyid Muhammad dalam kitab Alman Halul Latif sehingga kalau kita mau yurat mau membantah pendapatnya sudah percuma jadi fokus kita seharusnya sekarang menjelaskan kebenaran kepada umat tidak perlu fokus untuk membikin si penuduh ini faham dan setuju kepada pendapat kita karena itu cukup mustahil bagi saya kenapa secara logik saja ulama ditolak apalagi Al-Fakir yang menjelaskan ketika ulama se-dunia ditolak siapa lagi di Indonesia yang berhak menjelaskan maka cukuplah kita meluruskan pemahaman umat menjelaskan tentang kemuliaan Saddha Ba'alawi dan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama kita ajarkan semata-mata hanya untuk meneruskan penjelasan para ulama agar masyarakat tidak apa namanya tidak terprovokasi dan tidak dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan salah satu kebohongan yang fatal yang mungkin bisa menyebabkan dia kafir si penuduh kafir seperti ketika mengatakan tidak ada istilah Habib di dalam Islam orang pertama kali yang mengatakan Habib adalah orang Yahudi dan Nasroni di dalam Al-Quran kami adalah anak-anak Allah dan Habib Habibnya Allah istilah Habib adalah istilah yang pertama kali dilontarkan oleh orang kafir jadi seolah-olah dia akan mengatakan kalau kita menggunakan Habib berarti miru orang kafir arahnya kan ke sana kalau seperti itu berarti Sohabat Abdullah bin Abbas juga kafir kenapa Al-Imam Al-Hafid Al-Sakhawi di dalam kitabnya Istijla Burtiko Il-Guruf beliau menyampaikan bahwa Sohabat Abdullah bin Abbas orang pertama kali yang menyebutkan kata Habib kepada cucu Nabi Muhammad SAW suatu saat ketika Abdullah bin Abbas bertemu dengan salah satu cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali apa kata Sohabat Abdullah bin Merhabban bin Habib Ibn Habib Al-Habib Putra dari Al-Habib Isnaduhu Sohih Sanatnya Sohih sehingga ini kebohongan yang nyata yang dibungkus dengan narasi ilmiah padahal orang yang mengungkapkannya bisa jatuh kepada kekufuran itu salah satu kebohongannya atau kebohongan yang lain ketika mengatakan bahwa para habaib datang dibawa oleh Belanda atau ketika menarasikan ketika berperang Anda ada dimana oh ternyata Anda itu berkolaborasi dengan orang Belanda pantas berarti Anda ini datang oleh Belanda mendukung dan memberikan apa namanya itu ya bantuan penuh kepada orang-orang Belanda nah ini kebohongan yang nyata kebohongan yang nyata dan fatal untuk meyakininya kenapa pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi ketika perang besar melawan Belanda di Tanah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro saat itu siapa habaib yang ada di barisan terdepan mewakili beliau menjadi panglima beliau yaitu Al-Habib As-Sayyid Hasan Munadi bin Al-Wi Ba'abud beliau tercatat termaktub dan terkonsumsi oleh masyarakat sejarah tersebut Ba'abud ini bukan gelar yang lain tapi gelar dari Sadah Ba'anawi atau ketika perang di Palembang sehingga Palembang tumbang waktu melawan Belanda siapa yang ada di depan yang membantu Sultan Badaruddin sebagai Sultan Palembang ketika itu Al-Habib Muhammad Umar As-Sagaf dan yang akhirnya beliau Umar bin Muhammad As-Sagaf ini akhirnya menjadi mantu beliau dan ketika Kerajaan Palembang tumbang saat itu beliau dan Sultan Badaruddin dibuang oleh Belanda ke Ternate sampai wafat di sana apakah itu namanya mendukung Belanda sehingga sejarah-sejarah seperti itu perlu untuk kita ungkapkan sehingga kita bisa lebih melihat melek akidah melek sejarah dan melek ahlus sunnah wal jamaah kemudian ada narasi dari si penuduh ketika sudah mulai ada di pojok dan tidak bisa menjawab semua statement yang kita ajukan lari kepada tes DNA tes DNA ini kalau kita bahasa Arabkan namanya Al-Basmah Al-Wirothiyah itu tes DNA yang dapat diambil manfaatnya dalam beberapa hal saja contoh seperti masalah lakit anak yang hilang hasil nemu ya mungkin nanti gennya dilihat dari mana tapi kalau untuk ifbatun nasab sebutkan satu saja ulama ahlus sunnah wal jamaah yang ada di dunia ini yang mengatakan tes DNA bisa untuk ifbatun nasab kalau kita dikatakan oh kamu tidak mau sama teknologi teknologi kita lihat dulu teknologi ini kalau ini masuk kepada kajian fikih maka tidak boleh menggunakan teknologi apapun sesuai perspektif pribadi tapi harus konfirmasi dari para ulama fikih harus validasi dari para ulama fikih jangankan tes DNA yang kita pegang setiap hari HP HP ini dibahas oleh para ulama fikih ketika arahnya kepada kebaikan menjadi pahala maka ketika arahnya kepada budarat maka menjadi dosa jadi apapun yang konsepnya menyentuh kepada ilmu fikih apapun yang perkara itu menyentuh kepada ilmu fikih kita punya rujukan namanya ulama fikih ulama fikih yang sekarang yang kontemporer seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan lain sebagainya itu kita bisa jadikan rujukan ternyata juga pernah dibahas pada tahun 2010 di Mekah Kongres fikih Islam yang datang gak sedikit ulama banyak dan saat itu dunia sudah penuh dengan teknologi sudah banyak era globalisasi ketika itu sudah ada handphone sudah ada laptop dan lain sebagainya nah apakah mereka setuju oh ternyata tidak ketika nasabnya sudah ditetapkan oleh nasabah secara syari'i maka haram menggunakan tes DNA Al-Basma Al-Yathira itu haram bahkan masuk kepada tuduhan yang dapat mencederai pilar-pilar Islam salah satu tujuan Islam adalah menjaga nama baik seseorang kalau ada orang menggunakan tes DNA padahal sudah ditetapkan secara ilmu fikih bahwa nasabnya sambung kepada nabi berarti dia sudah melanggar menjaga nama baik seseorang berarti kan dia sedang mencela nah kalau sedang mencela Imam Namunawi mengatakan dalam Faidul Qadir berarti termasuk ketika sudah ditetapkan oleh fikih nasabnya sambung kepada nabi ternyata tetap dicari kesalahannya digali termasuk mencela nasab orang kalau sudah termasuk mencela nasab orang maka Yusab Buku Fron dapat menyebabkan dia menjadi kafir ini keterangan para ulama saya tidak murni berpendapat sesuai pribadi tapi yang Al-Fakir sampaikan semua dari para ulama sekian terima kasih baik Gus Wafi tapi bukankah banyak pendapat yang mengatakan di internet bahwa sudah banyak yang diakui sebagai keturunan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hasil tes tes DNA oke bismillahirrahmanirrahim banyak di internet yang nasabnya diakui dengan menggunakan wasilah basmah wirofiyah tes DNA tes DNA itu satu yang disebutkan biasanya yang sering digaungkan J1 J1 berarti daerah Mekah Arab suku Arab Sombama nah ini suku Arab yang mana Abu Jahal Abu Lahab juga Arab jangan-jangan itu Abu Lahab Abu Jahal kalau Mesir mana Fir'aun nanti kan susah juga kita tidak mungkin tes DNA itu langsung menyebutkan keluar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hanya halo group itu pun bisa di edit-edit yang dari J1 menjadi Z7 juga bisa sehingga ilmu fikih itu lebih mementingkan sebuah konsep atau dalil yang nanti dalil ini menuju kepada Zon selagi dalil ini tidak menuju kepada Zon masih wahem prasangka kecil yang tidak kuat atau syak 50-50 maka fikih tidak akan pernah mengambil sebuah ilmu tersebut meskipun teknologinya canggih tapi tidak bisa yartaki ila Zon menguatkan kita kepada Zon ini adalah keyakinan 80-90% jadi syarat alat elektronik atau teknologi itu masuk dan disahkan oleh para ulama fikih bisa menyampaikan kepada Zon 80-90% keyakinan bahwa itu benar sedangkan tes DNA jangankan 80% 50-50 saja masih diperselisihkan termasuk juga kebohongan yang diutarakan oleh si penuduh adalah bahwa yang pertama kali menggelari Abdullah sebagai anak dari Ahmad adalah Ubaidillah yang sekarang diklaim sebagai kakek-kakek dari Sadah Ba'alawi itu terlontar oleh ucapan Al-Habib Ali Asakran jadi si penuduh mengatakan Habib Ali Asakran yang pertama kali menafsiri Abdullah adalah Ubaidillah nah ini sudah merupakan kebohongan yang sangat nyata mengapa karena sebelum Habib Ali Asakran menyampaikan demikian itu juga sudah ada yang mengatakan bahwa Abdullah ini merupakan Ubaidillah dan itulah kakek-kakek para Sadah Ba'alawi yang sekarang contohnya seperti di dalam kitab Jauh Harus Syafaf nah hari demi hari dengan barokah doa para ulama dan para habaib banyak kita temukan manuskrip dan kitab-kitab yang bisa dibuat untuk validasi kevalitan nasab para habaib tersambung kepada Rasulullah Salah satu kebohongan juga adalah ketika si penuduh dan para pendukungnya menyampaikan terputusnya nasab Sadah Ba'alawi dan menggunakan referensi dari dokter Al-Kalidar dokter Al-Kalidar ini adalah sebuah dokter yang kerjanya arsitek ya bukan nasab jadi mereka lebih percaya kepada Al-Kalidar daripada Imam Ibn Hajar Al-Haitami daripada Syekh Yusuf An-Nabhani yang notabene ulama beneran memang pakar di bidangnya As-Samar Kondi dan lain sebagainya ini kan sangat lucu lalu dia mengatakan Syekh Al-Kalidar ini nasabah ini kebohongan yang sangat nyata dia itu dokter arsitek coba kita lihat kalau kita sama-sama menggunakan hujah lewat internet siapa Al-Kalidar itu nah lalu kemarin Al-Fakir sempat melihat ada live dari para pendukung si penuduk mengeluarkan kitab yang kitab ini diterbitkan atau juga didukung atau juga ditulis oleh Al-Kalidar dia mengatakan kitab padahal bukan kitab itu cuma narasi tulisan di dalam blogspot di website lalu dia fotokopi dia cetak sehingga seolah-olah seperti kitab ya lalu mengatakan kepada pendukungnya ini kesepakatan internasional nasab sadaba'alawi terputus Al-Fakir lihat kitab itu ternyata bukan kitab tapi blogspot www yang mungkin mereka ambil dan juga kalimat ini kitab-kitab itu narasinya dari Al-Kalidar yang mungkin nanti merujuk bukan mungkin ini benar-benar merujuk kepada Syemukbil padahal Syemukbil sendiri sudah merujuk pendapatnya dan kalau memang mau membatalkan nasab sadaba'alawi menggunakan Al-Kalidar atau menggunakan Murad Syukri atau menggunakan Syemukbil maka harus jujur karena yang dibatalkan banyak termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dibatalkan nasabnya sedangkan si penuduh sudah konsisten percaya kepada tuduhan sadaba'alawi tapi tidak mempercayai tuduhan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sehingga mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nantinya akan dia jadikan sebuah proyek tersambungnya nasab wali songo ke sana dia sudah mewanti-wanti dulu tidak membatalkan yang ini padahal semuanya dibatalkan Al-Ahdal juga dibatalkan jadi contoh-contoh seperti si penuduh ini sebenarnya dulu sudah ada bahkan sekelas Imam Syafi'i yang jaraknya cuma 150 tahunan dengan masa para sohabat Imam Syafi'i pernah diragukan apakah beliau Bani Quresh apa bukan jadi contoh-contohnya sebelumnya sudah memang ada bahkan di Al-Quran yang dimengatakan Rasulullah S.A.W abtar itu siapa orang-orang kafir jadi kalau kita mengemban sanat menyampaikan sanat para ulama bahwa sadaba alawi itu adalah cucu Rasulullah S.A.W sedangkan mereka para pembatal secara tidak langsung mereka mengemban sanat-sanat orang-orang kafir yang sudah mengatakan Rasulullah tidak punya keturunan seperti itu itu salah satu kebohongan yang nyata yang disampaikan kemudian kebohongan ilmiah yang disampaikan oleh si penuduh ketika mengutip sebuah dalil pasti akan dikutip sebagian pasti dikutip sebagian contoh seperti kitab Al-Ifadoh yang terkenal ditulis oleh Sheikh Ibrahim Mansur ya kalau gak salah Sheikh Ibrahim Mansur itu disana metodenya dipakai tapi ifbatnya gak dipakai jadi kitab Al-Ifadoh itu menerangkan tentang dan beliau secara nyata mengatakan Sadabah Al-Ifadoh itu keturunan Rasulullah metodenya dipakai tapi isbatnya gak dipakai ini kan sangat lucu sekali sama dengan Rasulullah s.a.w. menyampaikan sebuah hadis dipakai hadisnya tapi dia tidak pernah mempraktikannya kan sama-sama seperti itu nah sehingga halal seperti ini adalah namanya kecurangan ilmiah sebagian dikutip tapi yang isbatnya gak dikutip itu namanya kecurangan ilmiah dan ini tidak boleh terjadi dalam dunia perdiskusian nah kemudian kebohongannya apa lagi menggunakan kitab Al-Mu'aktibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai atau kitab Syajarah Mubarakah yang ditakai oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai yang notabene beliau mengisbat Ba'alawi mengakui Sadabah Al-Alawi sebagai cucu Rasulullah tapi metode dipakai isbat gak dipakai giliran dijelaskan langsung padahal Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu yang lebih paham kitab Syajarah Mubarakah jauh sebelum si penuduh itu tahu kitab tersebut bahkan yang mentah kek jauh sebelum si penuduh itu mempelajari kitab tersebut dan sudah mengecek jauh sebelum si penuduh belum mengecek kitab tersebut kitabnya dipakai metodenya dipakai tapi isbatnya mereka hilangkan isbatnya tidak mereka akui nah ini kan sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa narasi-narasi ilmiah itu tidak ada ayo kita ilmiah itu sudah kebohongan publik yang sangat nyata narasi ilmiah hanya sebuah wadah agar masyarakat percaya tetapi faktanya narasi kebencian narasi tajesus menggali kesalahan secara pribadi atau secara umum untuk sadaba alawi itu terus disuarakan dan bahkan saya tidak pernah mendengarkan si penuduh sampai detik ini menasehati para pendukungnya yang mencacimaki para sadaba alawi seharusnya kalau memang dia merasa ilmiah kalau memang benar-benar ingin mengkaji maka dia juga mengeluarkan statement jangan mencacimaki jangan melakukan hal-hal yang diluar syariat untuk mengklaim para sadaba alawi tapi apa kenyataannya malah didukung semua para pencacimaki dari netizen kalangan orang awam yang sudah terprovokator yang sudah percaya pada statementnya semakin hari semakin merajalela sesuatu yang keluar dari lisannya adalah sebuah fitnahan dan tuduhan yang tidak berdasar apakah si penuduh menasehati atau mengatakan tujuan kita itu ilmiah oh tidak malah didukung dan tambah di kompor-kompori sehingga dari sana kita sudah mengetahui bahwa narasi ilmiah background dengan di wadah ilmiah itu sebenarnya tidak pernah ada mungkin itu yang bisa saya sampaikan Gus Wafi ada salah satu fenomena menarik belakang ini bahwa ada salah satu narasum berutama yang membatalkan nasab bahalawi di sosial media atau di podcast-podcast secara umum namun kami tidak mendapati namanya kami juga tidak mendapati background-nya sebut saja Pak Guru atau mohon maaf sebut saja Pak Gembul misalnya apa pandangan Anda terkait fenomena seperti ini oke Pak Gembul Pak Gembul ini salah satu orang yang pernah Al-Fakir bantah statement-nya sekitar satu atau dua tahun yang lalu beberapa kali Al-Fakir melihat statement yang keluar yang dijadikan istidlal sebuah dalil oleh dia selalu kacau dan rancu sehingga Al-Fakir punya tiga poin mengenai Pak Gembul ini satu dia tidak pernah belajar agama secara sistematis dua dia tidak pernah ada di pesantren ya yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan ahlus sunawal jamaah karena kita bisa menilai itu dari statement-nya yang ketiga dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri contoh suatu saat sekitar satu tahun yang lalu atau lebih dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat mengizinkan orang-orang Nasrani untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi mengizinkannya itu selama tiga jam kata dia bayangkan ini perkataan Rasulullah lalu ditambah-tambahi ini kan sudah fatal sebenarnya kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah andai kan ada keterangan maka kita akan memberikan keterangan bahwa ini murni dari penjelasan kita dan ini adalah isi hadisnya padahal dia ingin menerangkan kepada umat bahwa tidak usahlah kita terlalu fanatik buta kepada Islam kita toleransinya itu dahulukan buktinya Rasulullah saja mengizinkan orang-orang Nasrani sholat di Masjid Nabawi selama tiga jam kata dia hadis yang dia pakai itu hadis mungkote hadis mungkote yang mu'adol hadis mu'adol ini dua perawinya hilang sekaligus atau berurut sehingga tidak bisa tidak bisa dijadikan hujah dan dia berhujah dengan ini dan tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang terkenal menggunakan hadis ini sebagai hujah pembolehan ibadah di masjid ibadah di masjid bukan masuk masjid kalau masuk masjid kita baca kitab-kitab lintas madhab ulama berbeda pendapat ada yang melarang secara mutlak ada yang memperbolehkan tapi kalau ibadah di masjid orang kafir yang ritualnya adalah mensyirikan Allah maka para ulama tidak membolehkan ini kan sudah ngawur berarti dia tidak pernah belajar kitab hadis tidak pernah belajar ilmu hadis kemudian tentang nasab dia mengatakan begini Sayyidah Fatimah tidak memiliki privilege kata dia tidak memiliki keutamaan yang dihususkan sehingga Rasulullah mengatakan andaikan Fatimah yang mencuri aku akan memotong sendiri tangannya ini menunjukkan bahwa Fatimah saja tidak punya kemuliaan biasa-biasa saja sesuai standar saja apalagi yang nasabnya jauh di bawah Fatimah seperti kalangan para habaib nah itu dia menyampaikan seperti itu dia lupa kayaknya dia tidak pernah hatam membaca Al-Quran padahal ahlul kisah itu jelas tertulis di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman kita buka di dalam kitab Tafsir Ibn Kathir Ad-Dimashki Tafsir Al-Qurtubi Tafsir Ad-Durul Manthur Fit Tafsir Bil-Ma'tsur Al-Imam As-Siyuti atau Tafsir yang lain maka disana maksudnya adalah Ali Hussein Hassan dan Fatimah menunjukkan berarti beliau memiliki khususan dan dia tidak pernah belajar fikih juga sehingga dia tidak tahu bahwa antara keutamaan dengan larangan itu beda kalau melanggar syariat siapapun akan dihukum secara sama siapapun bahkan si Dina Umar bin Al-Khattab punya anak namanya Abdurrahman Al-Ausat Abdurrahman Al-Ausat suatu saat berzina siapa yang menghukumnya langsung ayahnya sendiri yaitu siapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab dihadapkan di depan masyarakat dicambuk seratus kali Abdurrahman Al-Ausat bin Umar bin Al-Khattab jadi Sayyidina Umar ketika dia dijilid atau dipecut selama seratus kali sampai pertengahan istri Sayyidina Umar mengatakan wahai Umar itu anakmu undurlah hukumannya besok lagi sekarang mungkin lima puluh besoknya lima puluh apa kata Sayyidina Umar saya tidak akan mengundur hukumannya sebagaimana dia tidak mengundur maksiatnya kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab tegas memang dalam hal syariat tapi dalam hal keutamaan itu beda dalam hal keutamaan ini adalah beda keutamaan seseorang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah jangankan Sayyidina Fatimah orang yang ikut perang badar saja Rasulullah menjamin masuk surga tidak akan menyentuh neraka orang yang pernah ikut perang badar dan perang khudaibiyah atau keutamaan orang-orang para sahabat yang baik aturridwan tahtas syajarah di bawah pohon disebutkan dalam Al-Quran bahkan Al-Quran sendiri mengatakan siapa kuntum disana khidupnya pertama kali kepada para sahabat atau ketika mengatakan siapa khidupnya disana Sayyidina Abu Bakrin Suddik atau ketika masalah hijab siapa khidupnya yang disetujui oleh Allah mengenai menutupi aurat dan menutupi wajah istri Rasulullah Sayyidina Umar bin Al-Khattab atau yang usul kepada Rasulullah di dalam Al-Quran disetujui oleh Allah sehingga menjadi makom Ibrahim siapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai Rasulullah mengatakan Allah menjadikan kebenaran melilusani Umar dan hatinya itu keutamaan apalagi Sayyidina Fatimah yang putrinya sendiri Sayyidina Umar yang dulu awalnya mau membunuh Rasulullah Rasulullah mendoakan Allahumma Izzal Islam bi'ahabbir rajulaini hadaini antara Abu Jah dan Umar bin Al-Khattab ternyata Umar mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa setelah masuk Islam apalagi anaknya Sayyidina Fatimah sehingga saya menilai Pak Gembul ini memang gak pernah belajar agama secara sistematis gak pernah belajar di pesantren sehingga yang dia tahu langsung dia sampaikan gampangannya saya mengatakan beliau adalah konten kreator kemudian lagi Pak Gembul mengatakan hanya di Indonesia habaib itu dicium tangannya dicium kakinya kalau kita kembali ke Turki negara Afrika tidak ada yang mendapatkan VIP seperti itu ini cuma Indonesia yang isinya banyak para habaib sehingga diatur secara sistematis agar dilakukan hal seperti itu nah ini kan menunjukkan dia ini tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama dan istidlal kepada negara ini gak pernah ada di Islam coba contoh negara ini negara itu bukan seperti itu istidlal menyampaikan sebuah dalil ini rujukannya para ulama makanya Al-Quran mengatakan bertanya kalau kamu gak tahu yang takut sama Allah itu adalah ulama meskipun ulama dibagi menjadi dua ada ulama dunia ada ulama al-akhirah nah kalau para ulama sekelas al-imam ibnu hajar al-haytami sangat menghormati para habaib bahkan berguru bahkan di dalam kitab idhafu sadah al-muttaqin syarah ihya ulumiddin yang ditulis oleh sayyid murtadha az-zabidi sanat hadisnya itu sambung kepada seorang sadah ba'alawi nah apakah itu sistematis sehingga kita menghormati dengan berlebihan oh tidak kalau dia memang pernah membaca sejarah islam imam muslim ketika bertemu dengan imam al-bukhari bayangkan ini bukan keturunan rasulullah imam muslim ketika bertemu dengan imam al-bukhari di mekkah ketika itu tawaf pengarang kitab soheh muslim dan soheh bukhari soheh bukhari kitab tersoheh setelah al-quran itu narasi para ulama yang sudah masyur di kalangan kita ketika bertemu imam muslim langsung datang mendekati imam bukhari dan mengatakan da'ni hatta uqob bila rijlak biarkan saya mencium kakimu ya ustadzal ustadin wahai ustadznya para ustadz apakah imam bukhari mengatakan udah boleh syirik udah boleh ini tidak seperti itu mau adu hadis dengan beliau yang mengarah kitab soheh bukhari mau adu hadis dengan beliau yang mengarah kitab soheh muslim kita siapa bahkan kita arba'in nawawi aja dahafan apakah ada ulama yang lalu mengeritik imam muslim mencium kaki imam bukhari wah imam muslim ini melakukan kesalahan terlalu menghormati siapa kita itu adalah ustadzal ustadin gurunya para guru kalau imam bukhari saja disebut ustadzal ustadin imam muslim yang muridnya bagi kita itu juga khairu ustadzil ustadin sebaik-baiknya ustadznya para ustadz kenapa? sebab beliau kita tahu hadis Rasulullah sebab beliau kita tahu sanat hadis Rasulullah dan sebab beliau kita bisa mendapatkan berkah dari ungkapan-ungkapan dan fi'lur Rasulullah s.a.w. jadi saya kira Pak Gebul ini kurang banyak baca kurang banyak belajar mungkin dia baru menemukan sebuah statement yang dia baca dan masuk akal bagi dia lalu dibuatlah video tanpa ditashih tanpa disodorkan dulu kepada para ahli sebelum membuat video seperti itu dan apakah dia bisa dijadikan rujukan dalam masalah nasab jangankan masalah nasab dalam masalah solat saja dia tidak bisa dijadikan rujukan wudhu hukum mandi tayammum dan hukum yang berkaitan dengan fikir yang enteng lah tidak bisa apalagi masalah nasab yang sama sekali dia tidak pernah punya guru nasab apalagi dia mengatakan katanya Islam ini agama sanat baraya saya ingin sebutkan satu ulama saja lalu tanyakan sanat kepada dia saya yakin dia tidak akan bisa oh ya kalau seperti itu mari kita duduk di suatu tempat kita diskusi kita sampaikan pemahaman Islam secara komprehensif kita bicara ilmiah jangan hanya menyampaikan sebuah statement melontarkan sebuah pendapat hilang giliran dulu ketika Al-Fakir membuat video ingin mengajak berdiskusi tidak ada tanggapan kan lucu mengeluarkan statement tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan statementnya kalau memang dirasa memiliki keahlian dalam memahami Islam mari kita duduk kita bicara nasab monggo kita bicara sanat monggo kita bicara sejarah mari mungkin seperti itu yang bisa Al-Fakir sampaikan Gus Wafi sebagai penutup apa hikmah dari perkembangan seluruh dinamika isu nasab ini yang untuk melihat baik bagi umat Islam secara umum maupun bagi Alawiyin Bismillahirrahmanirrahim ada tiga hikmah yang Al-Fakir ambil dari ramainya tentang isu nasab Sadah Baraba Alawi jadi para Sadah Baraba Alawi yang pertama kalau dulu Al-Fakir meyakini Sadah Baraba Alawi sebagai keturunan Rasulullah masih syakan zonan tapi sekarang tahtikon benar-benar yakin karena secara tidak langsung Al-Fakir banyak membaca kitab-kitab nasab dan puluhan bahkan ratusan para ulama yang terkemuka menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah kalau dulu masih mungkin remang-remang kata orang para Habab ini adalah keturunan Rasulullah tapi sekarang sudah tahkik sudah semakin yakin seyakin-yakinnya itu hikmah yang pertama yang kedua hikmah yang kedua adalah kita bisa tahu bahwa sabda Rasulullah ribuan tahun yang lalu berapa abad yang lalu Rasulullah mengatakan ini la'akshya'alaikum antusyiriku ba'adi aku tidak khawatir kalian akan syirik berjamaah setelah aku mati jadi kalau ada orang bilang dikit-dikit syirik dikit-dikit haram itu sudah salah karena Rasulullah tidak pernah khawatir umatnya akan syirik berjamaah Rasulullah akan selalu mengatakan bahwa umatnya semakin hari semakin banyak bahkan Rasulullah itu fa'alaikum bisawadil a'adha kalau kalian terjadi banyak ikhtilaf fa'idharu a'itum ikhtilafan kathira ketika kalian melihat banyak ikhtilaf fa'alaikum bisawadil a'adha maka pilihlah yang mayoritas maksudnya mayoritas para ulama berarti kan menunjukkan Rasulullah yakin bahwa umat Islam akan menjadi mayoritas akan semakin besar nah tetapi kata Rasulullah tapi yang aku khawatirkan atas kalian wahai para umatku adalah dunia kalian berlomba-lomba mencarinya sampai saling mencaci membunuh dan lain sebagainya kebenaran yang disabdakan oleh Rasulullah sekarang sudah terjadi hanya gara-gara dunia kita rela bertengkar sesama ikhwah baynal muslimin tidak menjaga ukhwah baynal muslimin sampai mencaci menghajar padahal andaikanlah andaikanlah ada teori ilmiah yang disepakati para ulama bahwa sadah ba'alawi bukan keturunan Rasulullah apa salahnya ketika kita memuliakan sesama umat Islam dan ternyata fakta sejarah para sadah ba'alawi merupakan guru dari guru-guru kita semua Syekh Mahfud Termas berguru kepada Habib siapa? Habib Hussein Al-Habshi yang merupakan guru beliau dan juga menjadi gurunya Ki Haji Hashif Ash'ari minimal kita mengakui bahwa mereka pernah berjasa mengajari ulama Nusantara tentang ilmu syariat andaikan ada kesepakatan ulama bahwa sadah ba'alawi bukan keturunan Rasulullah tapi itu tidak akan pernah terjadi sehingga kita semakin yakin dengan hikmah adanya ramai isu nasab bahwa sabda Rasulullah benar Islam tidak akan hancur dari luar tapi Islam akan hancur dari dalam itu kebenaran Rasulullah prediksi Rasulullah salallahu alaihi wasallam mungkin kalau dikatakan prediksi kurang cocok karena Rasulullah itu wama yanti ku'anil hawa'in huwa illa wahyu yuha itu adalah wahyu yang Allah sampaikan atau ilham yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah salallahu alaihi wasallam sudah benar terjadi yang ketiga menjadi nasihat bagi para sadah ba'alawi yang mungkin dari kalangan para sadah ba'alawi yang masih muda yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama terutama yang muda-muda dari kalangan para sadah ba'alawi dengan adanya isu nasab ini kita bisa lihat dan kita bisa menjadi intropeksi jadi isu nasab ini menjadi intropeksi menjadi nasihat secara tidak langsung ayo belajar Rasulullah mengatakan kurang apa lagi Rasulullah bahkan kata-kata Faridotun kan taknya itu bukan tak marbutoh bukan taklil taknis tapi taklil mubalagoh bahwa mencari ilmu sangat wajib keturunan siapapun maka kata Imam Gozali kalau ayahnya makan kenyang maka anaknya tidak bisa kenyang tanpa harus makan juga kalau ingin keturunan Rasulullah itu menjadi orang alim maka caranya harus belajar karena al-ilmu bita'allum la bin nasab ilmu itu harus belajar bukan karena nasab kalau karomah oke banyak karomah yang terjadi karena nasab tapi kalau ilmu tidak bisa sehingga banyak masih banyak kita dengarkan dari kalangan para sadaba'alawi yang muda-muda masih terlalu tersanjung dengan pujian sehingga lupa banyak belajar sehingga lupa untuk mempertahankan ilmu dan mempertahankan torikoh kakek-kakeknya seperti sohabat Abdullah bin Abbas yang alim dan alamah pada zamannya sampai Rasulullah gara-gara Rasulullah tersanjung kepada beliau dan itu juga menjadi catatan yang penting kepada kita bahwa apa yang kita lakukan apa yang kita usahakan itu akan menunjukkan kualitas kita akan menunjukkan kualitas kita Rasulullah secara tegas mengatakan siapa? al-anbiya wa syuhada wal-ulama ulama kemudian apakah pernah Rasulullah mengklaim bahwa ilmu ini akan diturunkan sesuai nasabnya tidak pernah ilmu harus dengan belajar mengutip perkataan Gus Bahak yang pernah beliau lontarkan habaib wajib kita hormati tapi le ngaji kudu belajar dise habaib wajib kita hormati tapi kalau mau jerama kalau mau ngaji kalau mau belajar apa namanya itu mengajar ya harus belajar dulu harus ngaji dulu makanya kayak Haji Memun Zuber tetap kita wajib menghormati para sadaba alawi baik yang muda maupun yang sudah sepuh apalagi yang sudah selevel ulama tetapi untuk mengikuti pendapatnya tunggu dulu kalau di luar syariat islam maka kita tidak boleh mengikutinya ada para sadaba alawi contohnya terpapar faham syiah seumpama kita tidak boleh mengikuti tapi di sisi lain kita wajib menghormati sampaikan sampaikan kebenaran al-fakir ketika menemukan para habaib yang akhlaknya kurang baik di masyarakat maka menjadi kewajiban al-fakir untuk menegur dia sampai dia sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan ya habib antum adalah panutan kami kalau antum seperti itu maka kami bagaimana habib maka wajib bagi kita karena kita memang cinta ketika melihat istri kita bermaksiat apakah kita membiarkan kita melihat istri kita bermaksiat anak kita bermaksiat lalu kita mengatakan bagaimanapun itu anak saya itu tidak bisa itu bukan cinta rasulullah bersabda cintamu kepada sesuatu dapat membutakan dan membuat kamu tuli kalau kamu memang cinta maka seharusnya kamu menegur karena kamu pasti ingin orang yang dicintai dalam keadaan suci dan dalam keadaan tetap dihormati kalau kepada habaib yang muda yang mungkin masih baru belajar baru mondok di pondok pesantren kita wajib menghormati tetapi kita tidak boleh mengikuti apa yang beliau sampaikan ketika keluar dari syariat dan bahkan kita wajib untuk menasehatinya ketika dia ada dalam jalan yang salah apalagi kepada para sadah ba'alawi kepada semua keturunan rasulullah yang sudah selevel ustadz sudah selevel para ulama atau bahkan selevel ahli nasab kemudian selevel ulama internasional yang juga menjadi gurunya para guru maka jauh kita harus menghormatinya dua kali lipat daripada para ulama yang bukan dari keturunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada perbedaan dalam hal ini di kalangan para ulama ketika sudah zatiyah di dalam dirinya sudah mengandung darah rasulullah keturunan rasulullah dan ada ilmu di dalam dirinya yang merupakan aridhi sesuatu yang baru datang ilmu ada kemudian darah sudah ada maka itu menjadi kesempurnaan yang sangat nyata kalau kata para ulama seperti al-imam ibnu hajar maka sungguh tahkik dan inilah yang benar-benar harus kita jadikan panutan terakhir yang disampaikan oleh al-fakir ingin memberikan memberitahukan pesan yang pernah disampaikan oleh sohabat Abdullah bin Mas'ud ada dari kalangan pendukung si penuduh itu ditanya oleh masyarakat kamu pilih mana Qiyai A atau Qiyai B yang Qiyai B sudah wafat yang Qiyai A masih hidup lalu dia mengatakan ya saya milih Qiyai A lah karena masih hidup lebih tahkik ilmunya ini adalah pernyataan yang sangat salah dan ini sebuah kebohongan yang sangat nyata kenapa karena menabrak statement sohabat Rasulullah s.a.w. sohabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan kalau memang mau ikuti ulama ikuti yang sudah wafat kenapa para ulama yang sudah wafat sudah aman dari fitnah kata beliau sedangkan para ulama yang masih hidup belum aman dari fitnah sehingga remeh kalimatnya tapi apa ya berat tanggung jawabnya sehingga para ulama seperti sohabat Abdullah bin Mas'ud dengan tegas mengatakan ikutilah para ulama yang sudah wafat bukan yang masih hidup karena yang masih hidup belum aman dari fitnah sekian baik terima kasih atas segala jawaban yang sudah disampaikan oleh Gus Wafi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum